Intro Sebuah bus makmur antar kota provinsi masuk ke selokan di jalan lintas Sumatera, Kabupaten Asahan, tepatnya di depan Mapolres Asahan. Kejadian terjadi sekitar pukul setengah lima pagi tadi. Sejumlah petugas saat lantas Polres Asahan yang tiba di lokasi langsung mengevakuasi mobil tersebut. Tampak di lokasi petugas saat lantas mendatangkan dua mobil derek. Kronologi kejadian sekitar jam setengah lima subuh. Mobil bus tersebut mencoba menyalip sebuah mobil di depannya. Karena bersamaan mobil yang disalip bus tersebut banting setir ke kanan, sehingga membuat badan bus tersebut masuk ke selokan. Atas kejadian tersebut tidak ada korban jiwa. Kronologisnya pada pukul 04.30 atau depannya setengah lima subuh. Jadi bus makmur ini berjalan dari arah Ratu Perapat menuju Medan. Pada saat itu hendak mendahului truk yang berada di depannya. Dan pada saat mendahului mengambil jalur sebelah kanan, sehingga supir bus makmur tersebut membuang busnya, mengarah ke kanan jalan sehingga masuk ke selokan. Dari Asahan Sumatera Utara, Rudiento melaporkan. Terima kasih.